Seorang klien ataupun perusahaan besar akan lebih tertarik kepada freelancer yang memiliki sebuah website pribadi. Di mana website pribadi ini tersedia beberapa karya terbaik freelancer atau biasa disebut dengan portfolio. Well, setelah saya menginterview ratusan freelancer ataupun pekerja full time, banyak dari mereka yang masih belum bisa mendesain sebuah website portfolio dengan baik. Dimulai dari pemilihan kombinasi warna yang masih kurang tepat, copywritingnya berantakan, bahkan study case-nya aja tidak dikemas dengan baik sehingga menghilangkan ketertarikan klien kepada portfolio mereka. Well, di kelas ini kita akan belajar dari dasar menggunakan software Figma untuk mendesain sebuah website portfolio yang bukan hanya menarik, tapi membuat diri kita menjadi lebih profesional. Dimulai dari pembuatan wireframe, pemilihan desain inspirasi, menggunakan AI untuk bantuan copywriting, menentukan kombinasi warna dan layout yang tepat untuk desain yang menarik, dan masih banyak sekali hal-hal besar lainnya yang akan kita pelajari di kelas ini. Kelas ini sangat cocok sekali apabila kamu ingin berkarir sebagai UI UX designer, graphic designer, website developer, copywriter, atau bahkan karir-karir menarik lainnya yang bergerak di bidang digital. Oke, people with the spirit of learning, apabila kamu ingin mempelajari gimana caranya mendesain website yang bukan hanya menarik, tapi juga membuat diri kita lebih profesional, well, silakan ikuti kelas ini dan kami akan tunggu di kelas. Hello, people with the spirit of learning. Jadi, kita akan memahami terlebih dahulu project brief yang akan kita kerjakan di kelas ini, di mana kita akan mendesain sebuah website yang dapat membantu seorang freelancer terlihat lebih profesional, terutama ketika freelancer ini menampilkan hasil portfolio atau project yang pernah dikerjakan sebelumnya, entah untuk designer, developer, copywriter, atau bahkan karir lainnya. Di sini juga ada sebuah tugas utama yang diharapkan oleh klien kita, Oke, jadi klien kita berharap ketika ada pengguna yang mengunjungi website tersebut, mereka dapat mengenal siapa freelancer tersebut, dapat melihat keahliannya apa saja, melihat testimonial dari klien-klien sebelumnya, dan juga melihat project-project utama yang terpopuler, mungkin ya, yang ingin di, yang pernah dikerjakan, dan ingin ditampilkan kepada calon klien yang baru atau perusahaan tempat dia bekerja nantinya. Lalu di sini juga ada key points di mana website-nya itu harus minimalis, menggunakan warna yang cheerful, tapi juga tetap profesional atau elegan, lalu juga details itu sangat penting, jadi kalau bisa kita membuat sebuah desain yang begitu details, convincing, itu kayak bisa, apa ya, yang menarik perhatian klien, oh ternyata orang ini dapat diandalkan seperti itu, di mana kita juga perlu menyediakan sebuah study case, dan juga testimonial, dan sebagainya. Untuk saat ini kita hanya membutuhkan ketiga desain saja, satu landing page, project details, dan juga kontek, oke, dan di sini untungnya mereka sudah memberikan sebuah referensi website desain yang dibutuhkan, jadi kalau kita buka satu-satu, ini berasal dari dribble.com, nah ini satu, lalu ada dua, seperti ini, ini emang kesannya itu lebih profesional ya, karena menggunakan warna, warna ungu atau biru seperti ini, ditambah dengan warna oranye, tapi di sini kesannya lebih cheerful, dan di sini lebih, apa ya, minimalis, oke, jadi cocoklah untuk desain yang akan kita kerjakan ke depannya, menggunakan ketiga referensi tersebut. Dan nantinya, hasil desain yang kita buat pada kali ini, dapat kita gunakan secara pribadi, entah kita desainer, developer, ataupun pekerjaan kita lainnya, kita tetap bisa menggunakan project kelas ini, untuk digunakan sebagai website portfolio kita, jadi selain mengerjakan project untuk klien atau orang lain, projectnya juga bisa kita gunakan, untuk meningkatkan personal branding pada diri kita, oke, so let's get started. Oke, people with the spirit of learning, begitulah pembelajaran untuk kali ini, jika kalian mengalami sebuah kendala dalam belajar, mari kita diskusi langsung pada grup yang telah saya sediakan untuk kelas ini, dan apabila kalian belum bergabung pada grup diskusi, silakan menghubungi pihak BWA, untuk mengundang kalian kepada grup tersebut, dan kita bisa mulai berdiskusi. Oke, people with the spirit of learning, mari kita lanjutkan pembelajarannya. Hello, people with the spirit of learning, jadi langkah selanjutnya, setelah kita memahami project brief, maka kita bisa, kan di sini juga kita sudah memiliki referensi ya, jadi kita sebenarnya tidak perlu mencari referensi lagi, kalau belum dibutuhkan. Untuk saat ini kita gunakan apa saja yang sudah disediakan, dan selanjutnya adalah, kita perlu membuat sebuah wireframe dari project tersebut, sehingga nantinya dari wireframe tersebut, kita bisa berdiskusi kembali dengan klien kita, atau bahkan perusahaan tempat kita bekerja, untuk meminta approval, dan diranjutkan kembali ke visual design. Nah, di sini teman-teman bisa membuat wireframe menggunakan miro.com, atau juga bahkan bisa menggunakan figma.com. Tapi, kenapa sih tidak menggunakan satu figma saja? Karena, saya lebih suka memberikan sebuah informasi lebih dari satu. Kalau misalnya figma nanti sudah tidak ada, atau sedang gangguan, maka di sini teman-teman bisa belajar menggunakan software lain. Oleh karena itu, pada kali ini kita menggunakan miro.com untuk wireframe. Dan nanti selanjutnya, untuk visual design, atau juga prototype, itu kita bisa menggunakan figma saja. Oke? Untuk sekarang, kita menggunakan miro.com. Dan selanjutnya, karena kita akan langsung praktek membuat wireframe, jadi untuk teman-teman yang belum tahu apa itu UX wireframe, segala macam, itu ikuti kelas gratis di BWA, namanya Complete Gayet UX Wireframe, di mana kita belajar dasar-dasar wireframe, dan juga praktek nantinya. Oke? Dan untuk kali ini, kita langsung praktek saja, menggunakan miro.com. Jadi, pada dasarnya, miro.com ini menyediakan banyak sekali produk, seperti online whiteboard, di mana kita bisa berkolaborasi dengan desainer lain, atau juga dengan developer. Oke? Biasanya, miro ini digunakan di tahap awal ya, untuk melakukan brainstorming, diagram, meeting, scrum, mapping, research, dan juga design, ataupun planning. Jadi, ketika kita ingin membuat wireframe, seperti ini, kita bisa menggunakan miro.com untuk awal-awal itu gratis, tapi nanti kalau projectnya sudah banyak, baru bayar. Tapi karena ini untuk belajar, nggak apa-apa ya, kita pakai yang gratis dulu saja. Kita sign up saja di sini, lalu biar cepat menggunakan Google. Well, pertama kali daftar, mungkin akan ditanya-tanya seperti ini ya. Kita tulis saja misalnya product, terus engineering, kita set up saja, skip for now, biar lebih cepat. Dan di sini kita masuknya kepada research dan juga design, atau ideation dan brainstorming. ini bisa keduanya ya. Sebenarnya nggak begitu ngaruh, tapi kita bisa start from scratch saja. Biar projectnya itu masih kosong ya. Oke, jadi ketika kita berhasil daftar dan membuat project baru, di sini kita akan ditampilkan beberapa template yang memang cukup populer digunakan oleh designer ataupun developer lainnya. Jadi kita bisa ketik saja wireframe. Dan di sini banyak banget nih, ada yang buatan designer lain atau official dari Miro. Jadi kita gunakan official Miro saja, kita bisa preview atau use template. Di sini kita langsung preview dulu saja. Nah, kurang lebih itu seperti ini. Bagus ya. Jadi itu enaknya Miro itu seperti ini. Kita bisa bekerja lebih cepat lagi tanpa harus membangun dari ulang. Jadi kita hanya fokus kepada core businessnya, yaitu ini. Ini core business nih, seperti ini. Oke. Tanpa membuat dari ulang. Ini nggak tahu kenapa loading terus ya. Nggak apa-apa. Setelah itu, kita langsung gunakan aja. Use template. Kita menggunakan mouse atau trackpad. Saya menggunakan trackpad. Apply. Wow. Banyak banget ya. Bisa kita gunakan secara gratis dan juga cepat. Oke, people with the spirit of learning. Begitulah pembelajaran untuk kali ini. Jika kalian mengalami sebuah kendala dalam belajar, mari kita diskusi langsung pada grup yang telah saya sediakan untuk kelas ini. Dan apabila kalian belum bergabung pada grup diskusi, silakan menghubungi pihak BWA untuk mengundang kalian kepada grup tersebut dan kita bisa mulai berdiskusi. Oke, people with the spirit of learning. Mari kita lanjutkan pembelajarannya. Halo, people with the spirit of learning. Setelah kita berhasil untuk membuat proyek pertama pada Miro, jadi sebelum kita langsung membuat sebuah wireframe untuk website, kita akan menentukan bagian apa saja yang penting yang akan kita masukkan kepada halaman. yang halaman pertama itu halaman landing page ya. Jadi, kalau kita lihat di sini ada user task, tugasnya apa saja, itu bisa kita copy saja dulu. Kita copy, lalu kita letakkan di Miro. Jadi tinggal di Ctrl V saja ya, atau Command V, dia bakalan bisa seperti ini. Nah, di sini itu kita perlu lihat, kita perlu lihat dulu bagian mana saja yang menjadi landing page. Misalnya, dapat mengenal freelancer tersebut. Oke, seperti biodata, ada fotonya, itu masuk ke landing page. Keahlian juga masuk ke landing page. Testimonial ini mungkin bisa kita masukkannya ke dalam sebuah proyek ya, atau di landing page juga boleh. Oke, tapi ini itu sesuatu yang penting, tapi tidak begitu penting untuk kita highlight di bagian atas landing page. Mungkin nanti akan berada di bagian bawah setelah kliennya ini, atau setelah pengguna website freelancer ini, melihat dulu keahliannya apa saja, terus berkenalan dengan freelancer tersebut, seperti itu. Nah, yang nomor empat ini penting nih, melihat proyek yang pernah dikerjakan, karena ini bukti nyata dari skills yang dimiliki oleh freelancer. Membaca details, masuk ke halaman details, ini dihapus saja. Menghubungi freelancer ini boleh, kita taruh di paling bawah. Jadi, untuk yang testimonial ini, bisa kita cut, kita letakkan di sini saja. Oke, jadi kurang lebih urutannya seperti ini. Dan di sini saya mau lanjutkan, berikan sebuah tambahan. Misalnya, pengguna yang menggunakan website tersebut dapat melihat pertanyaan umum tentang freelancer. Biasanya kayak, gimana sih cara kerja freelancer ini, terus si klien itu harus nyiapin apa saja untuk bisa kerjasama dengan freelancer tersebut. Oke, dikarenakan di sini kita sudah memiliki sebuah product requirement documents, walaupun ini tidak lengkap, tapi ini versi minimal dari PRD ya, atau product requirement documents. Intinya jelas, dari website tersebut, kita berharap pengguna itu bisa melakukan 6 hal yang paling penting ini. Nanti ke depannya, kalau mau tambahin animasi, mau tambahin bagian yang baru, itu boleh. Yang penting kita stick dulu kepada 6 bagian ini ya, karena ini sangat penting dari core business di project website kali ini. Jadi, kita letakkan di atas saja. Dan di sini, sebenarnya bisa kita copy saja ya. Ini tuh kalau kita lihat, dia tuh bentuknya per layer ya. Jadi, ada bagian desktop, ada bagian tab, dan juga mobile. Nah, di sini bisa kita seleksi semuanya, lalu kita ctrl D, sehingga dia akan melakukan proses duplikat. Oke, jadi yang pertama adalah dapat mengenal freelancer. Nah, di bagian atas ini, kita isi nih dengan data diri freelancer. Misalnya, dia sebagai full stack developer, atau mungkin full stack UI, UX developer. Jadi, bisa desain, bisa ngoding juga, seperti itu ya. Nah, di sini tuh kayak penjelasan, penjelasan penting tentang freelancer tersebut. Kayak, misalnya, halo, nama gue, bla bla bla, dan gue spesialis di bla bla bla, seperti itu. Lalu, di sini ada button kayak recruit gue dong, gitu kan. Atau, misalnya, lihat project gue. Nah, ini yang disebut dengan button CTA, atau click call to action. Jadi, ketika, kita berharap pengguna akan klik button tersebut. Kalau teman-teman mau mengarahkan klien, atau pengguna yang mengunjungi website freelancer buatan kita, untuk langsung me-recruit freelancer tersebut, itu bisa kita ganti dengan recruit saya. Atau, kalau misalnya tujuannya nih, kita pengen pengguna website-nya itu, nggak usah langsung recruit, tapi lihat dulu service yang kita berikan, project apa saja yang pernah kita kerjakan, dan juga sebagainya. Itu bisa diganti lagi, misalnya, lihat projects, seperti itu. Nanti ditunjukin projectnya apa saja. Oke. Jadi, di bagian sini tuh, paling penting ya, bagian, header ini, untuk copywritingnya itu sangat penting, lalu juga di bagian call to action-nya, kita mau meminta, pengguna tuh ngapain? Nah ini, dapat mengenal freelancer, udah, di bagian atas, lalu dapat melihat keahlian dari freelancer. Oke. Berarti di bagian kedua nih, di sini, perlu kita jabarin keahliannya apa saja. Seperti itu. Oke. Jadi, sebagai contoh, misalnya di bagian sini, kita seleksi semua, yang big company, lalu tekan shift pada keyboard ya. Untuk button-nya bisa kita biarin dulu saja. jadi kita seleksi dulu nih, yang bagian sini kita hapus saja, karena akan kita replace dengan bagian atas ini. Oke. Jadi, ini bagian fitur nantinya, ini bagian header. itu kita letakkan saja di atas, sebelum tabrakan. Ini kita pindahin dulu ya. Nah, di mirror ini, kita bisa memberikan rata kiri, seperti ini. Jadi, ke kiri semua nanti. Terus, karena text-nya itu dia, bukan rata kiri, jadi bisa kita rata kiriin juga. Sehingga akan seperti ini nanti. Oke. Yang start with one step, kita hapus saja. Yang ini kita keep. Lalu, untuk yang item kedua, kita nggak butuh, karena kita sudah punya satu sampel, yang akan kita gunakan, yaitu, bagian sini ya. Dan, ketika membuat sebuah wireframe, ini perlu dicatat ya teman-teman. Teman-teman, nggak perlu harus perfect banget. Jadi, yang namanya wireframe itu gambaran kasar. Oke. Dan saya pribadi juga nggak mau, yang namanya kita terlalu fokus pada wireframe, pada kelas ini. Saya pengen fokusnya teman-teman itu ke UID, desain, terus juga kerjasama dengan developer nantinya, terus juga, gimana caranya menyusun kontennya, untuk membuat desain yang lebih menarik, untuk freelancer, seperti itu. Untuk wireframe ini, biarin kita pemanasan dulu aja, sebelum masuk ke hal yang lebih berat lagi. Jadi, di sini bisa kita selesai kedua, menggunakan shift, lalu kita ctrl G, untuk di group ya, seperti ini. Jadi, kita ctrl D, untuk di duplicate. Oke, kita sudah mendapatkan, misalnya, beberapa poin. kita letakkan di sini, setelah bagian header, ini bisa kita tinggiin lagi, jadi kurang lebih seperti ini. Dimana itu telah menjawab kebutuhan dari nomor 2, dapat melihat keahlian dari freelancer, itu kita letakkan di sini aja. Oke, selanjutnya nomor 3 itu, dapat melihat proyek yang pernah dikerjakan, dapat melihat testimonial, dan juga seterusnya. Dimana, hal tersebut tidak akan saya, arahkan di sini. Jadi, untuk materi wireframe itu, saya nggak mau terlalu banyak ya, karena kita masih banyak materi yang harus difokuskan, yaitu visual design. Nah, untuk wireframe-nya akan saya sediakan, nanti di video selanjutnya. Intinya sekarang, saya ingin memastikan bahwa, teman-teman itu udah paham, cara bikin wireframe itu gimana, terus yang penting itu, kita perlu menyediakan ini terlebih dahulu. Oke, dan untuk layout-nya, itu dari mana? Nah, itu bisa dari ketiga referensi di sini. Oke, kalau yang tadi saya kerjakan, itu berdasarkan dari pengalaman saya. Nanti kalau misalnya, teman-teman mau layout-nya beda nih, misalnya nih ya, kita lihat di bagian yang ada, nah, ini nih, bagus nih. Untuk contoh, misalnya, teman-teman mau, bagian, apa namanya nih, bagian yang nomor 2-nya, itu layout-nya seperti ini. jadi image dulu, judul, terus juga, deskripsi, itu boleh. Ya, sangat boleh sekali, saya tidak melarang sama sekali. Jadi, silakan. Saya tuh pengen di sini, lebih kreatif lagi, nggak usah harus ngikutin materi, yang penting tuh, tahu caranya, oh, bikin ini tuh seperti ini. Nah, ini bisa dihapus, terus, ini diletakkan di bawah, seperti ini. Lalu, kita rata tengahin. Oke, rata tengah seperti ini. Oke, ini belum tengah ya. Nah, seperti ini. Setelah itu, bisa kita hapus, yang kedua ini, sama ketiga. Ini kita letakin di tengah. Lalu, tinggal kita duplikat aja. Jadi, dia akan memiliki, tiga kolum, dalam satu baris. seperti ini, kurang lebih. Oke. Dan ini boleh, boleh banget ya. Saya malah suka, kalau misalnya, teman-teman yang belajar di sini, itu kreatif. Jadi, nggak usah terlalu ngikutin, desain layout dari saya. Oke. Tapi, kalau mau ngikutin dulu, itu boleh banget, nanti di akhir kelas, baru bereksplorasi, dengan layout yang berbeda. Jadi, ketika desain wireframe, yang kita butuhkan, itu yang pertama ini. Ini paling penting. Ini tuh harus jelas dulu, goals-nya apa. Lalu juga referensi ya. Referensi seperti ini. Oke. Lalu setelah itu, yaudah, tinggal gunakan, apa ya, kalau di dalam desain tuh, ada sense of art. Ya. Jadi, setiap orang tuh, selera desainnya beda-beda. Nah, kalau sekarang kan mungkin masih ngikutin, nggak apa-apa. Ngikutin dulu, nanti ke depannya bisa eksplorasi lagi. Jadi, jadi untuk di kelas ini, kita akan menggunakan contoh layout yang lebih, yang kurang lebih seperti ini. Karena ini lebih, apa ya, ya, saya lebih sukanya seperti ini. Ya, jadi sense of art dari diri saya tuh seperti ini. Ada CTA, terus poin-poinnya jelas, ada gambar besar juga, nanti bisa lebih menarik lagi, seperti itu, dibandingkan referensi yang ada. gitu. Jadi, ketika mendesain tuh, walaupun klien kasih referensi, kita tetap harus eksplorasi. Kita nggak bisa yang namanya, 100% sama. Nggak bisa. Ya. Karena kalau misalnya kita, kita tidak dapat melakukan improvisasi, itu klien kayak, kok kamu kurang kreatif sih? Saya kan kasih referensi, bukan harus digiplag 100%, seperti itu. Oke. Jadi, ini poin penting sekali untuk freelancer, terutama teman-teman yang baru memulai menjadi freelancer desainer. Baik, selanjutnya akan saya berikan, wireframe untuk tampilan penuh dari landing page, yang akan kita gunakan sebagai, study kasus pada kelas ini. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, people with the spirit of learning, begitulah pembelajaran untuk kali ini. Jika kalian mengalami sebuah kendala dalam belajar, mari kita diskusi langsung pada grup yang telah, saya sediakan untuk kelas ini. Dan apabila kalian belum bergabung pada grup diskusi, silakan menghubungi pihak BWA, untuk mengundang kalian kepada grup tersebut, dan kita bisa mulai berdiskusi. Oke, people with the spirit of learning, mari kita lanjutkan pembelajarannya. Halo, people with the spirit of learning, jadi, disini sudah saya buatkan contoh, wireframe yang akan kita gunakan pada study kasus kali ini. Jadi, kalau kita double check kembali, pertama dapat mengenal freelancer tersebut. Nah, disini kita akan memberikan sebuah short introduction, atau perkenalan pendek tentang freelancer tersebut. Lalu, skills apa saja sih yang bisa ditawarkan oleh freelancer tersebut, apakah dia bisa bekerjasama dengan developer, atau bisa berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris, dan juga sebagainya. lalu juga ada achievement ya, karena achievement ini nomor tiga, dapat melihat project yang pernah dikerjakan. Nah, sebenarnya, untuk menampilkan project apa saja yang pernah dikerjakan, itu enggak harus semua project. Jadi, mungkin tiga yang paling terbaik yang kita percaya diri, untuk mempresentasikan project tersebut. Jadi, enggak harus semua, kalau di halaman landing page. Beda lagi nanti, kalau di halaman project, di halaman project ya, di mana itu projectnya mungkin bisa sampai ratusan. Nah, dari ratusan project itu, cukup kita jabarin tiga aja, seperti ini, yang paling kita banggain lah ya. Dan di atasnya, kita bisa berikan misalnya dari 231 project, ada 180 klien, dari 30 negara, dan mendapatkan rating 5 dan 5. Tapi, ini enggak 5 lah, mungkin sekitar 4.5 atau 4.8 nantinya. Dan, kalau kita lihat pada nomor 4, dapat melihat testimonial dari klien sebelumnya. Sebenarnya, daripada kita pisah, lebih baik kita tampilin aja, di bagian project. Jadi, misalnya, ngerjain project finance app, kategorinya software development, ratingnya bintangnya 5, terus di sini kasih feedback. Oh, ternyata ketika mengerjakan tuh, dia menggunakan metode seperti ini, sehingga projectnya cepat selesai dengan baik. Seperti itu. Jadi, benar-benar memang kita gabungkan nomor 3 sama nomor 4. Dan selanjutnya, di sini ada tambahan ya, di mana kita menunjukkan skills lagi. Jadi, skillsnya lebih kepada hard skills ya, seperti data analysis, UX design, software development, coding, seperti itu ya. Itu kita jabarin di sini. Kalau di atas tuh, mungkin lebih, apa ya, lebih kepada soft skills ya. Karena kan itu yang ingin didengar juga oleh klien atau perusahaan. Kayak, lo bisa kerjasama enggak? Atau lo bisa kerja di bawah tekanan enggak? Seperti itu. Dan selanjutnya juga, ada namanya, dapat melihat pertanyaan umum tentang freelancer. misalnya lo gimana sih kerjasama developer? Terus kalau misalnya tools ini berbayar, lo mau pakai paket yang mana? Terus apakah lisensinya nanti project yang dikerjakan itu boleh dijual kembali? Nah, itu penting tuh. Pertanyaan-pertanyaan umum yang bakal ditanya oleh klien maupun perusahaan kepada si pemilik website ini. Atau adalah freelancer. Nah, yang paling terakhir adalah menghubungi freelancer dengan mudah. Yaitu seperti ini. Ya, jadi ketika pengguna ya, atau kita katakan sebagai klien setelah membaca semua dan ingin menghubungi freelancer, yaudah tinggal klik aja, nanti akan masuk ke halaman kontak. Oke, jadi untuk saat ini kita wireframenya fokus kepada landing page dulu aja. Dan kita akan lanjutkan ke dalam proses yang namanya adalah visual design, di mana kita akan mendesain website sungguhan ya, bukan wireframe lagi seperti ini. Jadi kita akan menggunakan yang namanya adalah Figma. Well, alasan utama saya memilih Figma adalah yang pertama gratis, yang kedua tidak perlu kita install, jadi tinggal get started aja, habis itu langsung mulai eksekusi desain dari wireframe yang kita telah buat sebelumnya. dan fiturnya tuh banyak ya, kita bisa desain, prototyping, bikin desain sistem, kerjasama dengan developer, marketing, copywriter, itu tuh udah dalam satu website ya, yaitu adalah Figma.com. Kalau pakai Adobe XD kan berbayar ya, jadi kan saya pengen nih teman-teman bisa belajar dengan baik ya, Oleh karena itu kita memilih Figma. Oke, tanpa basa-basi kita langsung get started aja dulu. Di sini silakan daftar menggunakan email, atau bisa langsung menggunakan akun Google. Oke, baik, setelah daftar, kita akan diarahkan kepada halaman dashboard seperti ini, dan kebetulan saya pernah mengerjakan beberapa proyek sebelumnya, jadi terlihat ada proyek ya, mungkin kalau di akun teman-teman tuh masih kosong, but that's okay. Nah, enaknya Figma tuh mereka juga sudah menyediakan template seperti Miro, ada untuk team meeting, user persona, empathy, BMC atau business model canvas, dan lain-lain ya. Tadi kan seperti saya jelaskan pada video-video sebelumnya, kenapa nggak pakai Figma aja? Ya tadi, karena saya pengen teman-teman juga adaptasi dengan tools baru lainnya, in case ya, kalau misalnya Figma error, itu masih bisa kerja pakai software lainnya, ya, dan di sini kita klik aja new design file, kita akan bikin proyek baru, lalu kita beri nama di sini, apa namanya ya, mungkin grid folio, jadi saya tidak akan menjelaskan tentang tools-tools dasar dari Figma, kita akan belajar langsung membuat sebuah proyek, jadi learning by doing ya, apabila teman-teman mau belajar Figma dari dasar, saya punya kelas gratisnya, ketik aja di Google, learn Figma, atau mungkin kelas Figma seperti ini, lalu ada muncul build di tangga nih, oke, di klik aja, dia nanti muncul seperti ini, ini materi banyak, sudah ada 22 ribu orang yang belajar, kelasnya gratis, jadi silahkan dipelajari, oke, karena di situ teman-teman akan belajar dari dasar, tapi di kelas ini, kita langsung belajar membuat design, jadi learning by doing, dan apabila ada pertanyaan atau masih bingung, nah, tanya aja di grup telegram atau forum yang telah disediakan oleh BWA, oke? Oke, people with the spirit of learning, begitulah pembelajaran untuk kali ini, jika kalian mengalami sebuah kendala dalam belajar, mari kita diskusi langsung pada grup yang telah saya sediakan untuk kelas ini, dan apabila kalian belum bergabung pada grup diskusi, silahkan menghubungi pihak BWA untuk mengundang kalian kepada grup tersebut, dan kita bisa mulai berdiskusi, oke people with the spirit of learning, mari kita lanjutkan pembelajarannya, selamat menikmati! Terima kasih telah menonton!